Intro Hey guys, kembali bersama GeneralFab dan kali ini gue bakal ngeliput salah satu top Indo Clan lagi yang namanya adalah Indo Fighter Indo Fighter ini lumayan top dia ada di atas sana kalau gak salah masuk top 200 Required Trophies nya 3100 dan mereka suka nge-close clannya karena mungkin lagi war oke, kalau kita lihat donasi-donasinya lumayan aktif walaupun gak nyampe 10 ribuan tapi tetap bisa dilihat kalau clannya aktif dan sedikit yang new artinya kebanyakan memang udah orang lama yang udah pernah ngikutin clannya dari awal oke, yuk kita coba lihat leadernya yang namanya HQM oke, Hakim mungkin ya manggilnya nah, Hakim ini adalah di Champion League 3 troop-nya udah hampir max semua king-nya level 34 queen-nya level 30 dan bisa dilihat spoils of war-nya udah 3 bintang artinya dia jago banget di war ya udah banyak ngambil loot di war oke dia sekarang trofie-nya ada 3479 dan tertinggi 3480 artinya mungkin dia sekarang lagi nyoba nge-push trofie sampai tingginya yuk langsung aja kita lihat replay pertama dari salah satu angkota indofighter yang namanya Ridos 1811 oke, dia pakai barusan ngeluarin quickspell 4 biji base-nya, konfigurasinya mirip base kotak standar yang ada di Champions League oke, dia pakai namanya dia pakai go wipe wish di belakang queen-king semua masuk ke tengah perfect banget penempatannya semua jalan ke tengah bagus di rage di depan inferno queen dan wish ketahan ngelawan naga tapi sekarang udah kosong oke inferno pertama udah hancur dan semua trof-nya ke tengah ideal banget gak ada yang ke samping kanan atau kiri ini bener-bener ideal banget oke, tahun-tahun udah hancur begitu aja cepet banget 45% bisa gak dapat 4% pastinya dong ya karena queen-nya aja belum dipakai ability-nya 49% 1% lagi inferno hancur pasti dapat 50% oke, sip oh, king-nya masih hidup ya, king-nya meninggal juga akhirnya oke kayak dan masih ada 5 sisa trof ada 2 wish 2 wallbreaker sama 1 archer dan sampai sekarang pun si sampai sekarang pun si queen belum dipakai ability-nya gila banget super tapi mungkin bisa dibilang agak kebetulan juga ya karena trof-nya bener-bener semua ke tengah gak ke kanan atau ke kiri jadi bener logic-nya bagus banget jalan-nya atau mungkin dia timing-nya perfect banget oke, itu dia attack dari radio 18 keren banget town hall level 10 dapet 2 bintang 56% mantep yuk kita lihat attack keduanya attack kedua dari grace sesuatu anggota indofighter juga kali ini lawan town hall level 9 dan dia pake kombinasi antara golem ada wish juga disupport di belakang dan ada hok 6 biji hmm kayaknya mungkin dia udah perhitungin banget nih cara dia ngancurin base ini jadi udah diperkirain bener-bener itu 6 hok bakal dijatuhin dimana dan gue suka banget orang yang pake banyak jump karena bener-bener kayaknya gue perhatiin kunci kemenangan itu ada di jump spell kalau kalian bisa menaruh jump spell dengan tepat kalian gak perlu bawa WB dan itu hemat banget dan pasukan kalian gak mampet dipager jadi tetap yang namanya golem tetap bisa jadi tank di depan sedangkan pasukan yang lain bisa support ngancurin dari belakang oke kalau kalian perhatiin dia nyerang dari sisi terjauh dari town hall dan itu agak riskan untuk lawan TH9 atau lawan base mana aja sebenernya selalu kita patokannya yuk serang dari yang sisi paling dekat dengan town hall supaya setidaknya ada jaminan town hall udah dapet 1 biji oke dia bawa semua di jump jump aja gak perlu di heal dan pasukannya pun bisa maju dengan aman keren keren waduh kebetulan banget nih kalau gak salah gue juga lagi ada war yang lawannya base kayak gini mungkin gue bisa nyontek dikit deh makasih banyak geres dari innovator oke udah abis semua defensive towernya tinggal clean up crew jadi ternyata si hawk itu cuma dipakai buat terakhir-terakhir dan itu juga gak terlalu banyak ngaruh untuk nyerang defense karena semua pesukannya udah bisa ngelawan defense dengan mudah oke 3 bangunan lagi abis mantep 3 bintang perfect buat si geres dari innovator langsung kita menuju ke attack terakhir replay terakhir dari innovator yaitu dari berchka berchka 3 gue gak tau cara nyebutnya gimana bener-bener oke berchka attack lawan base yang agak susah tapi terusnya max semua dan dia bikin 3 lubang kita lihat bisa gak nih ini kayaknya susah nih kalau gue ngelawan base ini mungkin lumayan bingung juga harus dari mana tapi mungkin bisa dapet pencerahan dari si berchka 2 golem maju tanpa disupport terpapak apa oh mungkin dia nunggu dulu oke ada sekitar 7 wish di belakangnya jam kedua dijatuhin di bawah kanan wish mulai maju dari situ oke dia mainnya sabar banget jam ketiga dijatuhin dan disitu trup sisanya dia keluarin semua harusnya ya mainnya sabar banget pelan banget dan gue tau karena dia pengen semua trupnya bener-bener jalan ke tengah gak ada yang kesamping semua lurus menuju Roma atau town hall ya gila keren banget mainnya sabar aduh barusan ada giant bomb wishnya hilang banyak banget tetap bisa selamat atau gak kita lihat pas banget freeze nya oke king dan queen belum kepake ability nya dan udah sebelah town hall jadi kayaknya no hope juga itu town hall pasti kena karena king queen level max oke ability king dipake perfect banget pas dia lagi senyawa tinggal sedikit maju terus 1% lagi untuk batu bintang kedua dia langsung aja dapet uh nyaris nyaris kayaknya bisa gak dapet 1% oh bisa oke sip 52% dan masih ada sisa 2 wall breakers dan 2 archer wow nyaris nyaris tapi keren banget mainnya sabar mainnya bener-bener dipikirin gimana caranya bisa ngarahin troop ke town hall oke nah itu namanya pemain yang smart oke itu aja dari no fighter makasih banget udah bolehin gue gabung kalian lain dan ngeliput kalian buat kalian yang ngerasa kalian-kalian keren boleh langsung kontak general fab lewat twitter instagram atau youtube ya komen di bawah ini kalau kalian mau di feature juga di channel general fab oke that's all i have for you don't forget to subscribe to my channel so you'll know when the next video is out oke follow me on twitter and instagram as well at general fab oke makasih semuanya this is general fab signing out selamat menikmati selamat menikmati